PELATIH TIM TAS INDONESIA Sinta Yong tidak menampik kabar bahwa dirinya ingin menaturalisasi keeper keturunan yang kini main di Italia, Emil Audero Mulyadi. Ada tujuan tersendiri kenapa dia tertarik dengan Emil. Kabar akan dinaturalisasinya Emil ini datang dari anggota Komite Eksekutif PSSI, Hassani Abdul Gwani. Emil plus Jordi Wendman, rencananya akan segera bertemu agen yang sudah diutus oleh Hassani. Sinta Yong benarkan ingin naturalisasi Emil Audero Benar bahwa saya ingin menaturalisasi keeper, dia memang beda posisinya dengan yang lain, tetapi saya memang ingin menginginkan pemain seperti itu. Ujar SIN di GBK Rabu 2 Maret 2022 Pertama, SIN sebut Emil Audero bisa beri pengaruh baik. Lebih lanjut, SIN mengungkapkan bahwa Emil bisa memberi pengaruh baik bagi keeper Indonesia. Apalagi, Emil juga berpengalaman main di seri A. Namun, soal bisa atau tidaknya Emil dinaturalisasi, SIN tidak bisa memastikan. Dengan kemampuan baik seperti itu, ketika Emil datang ke Indonesia, dia mungkin bisa menyampaikan budaya-budaya baik pada keeper Indonesia. Tapi saya tidak bisa dipastikan dia bisa dinaturalisasi atau tidak. Ujar SIN Kedua, proses naturalisasi dipercayakan pada PSSI. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengungkapkan, Kemenpora siap membantu PSSI untuk mempercepat proses naturalisasi pemain. Namun, dia mengingatkan bahwa pembinaan juga tetap harus digenjot. Terkait naturalisasi, Presiden percaya pada PSSI. Kami akan membantu PSSI untuk mempercepat semua proses naturalisasi. Terkait para pemain di turnamen mana, itu urusan PSSI. Namun, untuk jaga panjang, pembinaan tetap penting. Ujar Zainuddin Ketiga, Emil Audero sudah lama dikaitkan dengan Indonesia. Emil Audero memang sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia, Kiper Sampdoria, yang merupakan jebolan Akademi Juventus itu, memang memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Namun, Emil Audero sempat tidak berminat membela Indonesia, karena dia masih menjaga asa membela Italia. Sekarang dia diisukan mulai mempertimbangkan tawaran PSSI seiring menipisnya peluang main untuk timnas Italia. Terima kasih telah menonton!